Intro Bupati Rokan Hilir bersama Sekda Rokan Hilir melakukan bimbingan serta motivasi kepada peserta kevilah MTK Rohil dalam menghadapi MTK Riau ke-41 mendatang di Kabupaten Indrageri Hulu, Rengat. Sekda berharap Rohil bisa mempertahankan juara umum pada MTK Riau nanti. Dalam rangka menghadapi MTK ke-41 tingkat Provinsi Riau tahun 2023 di Indrageri Hulu, Rengat. Pada 11 November mendatang ke vila MTK Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan training center di salah satu hotel di bagian Sapi-Hapi. Saat TC tersebut ditinjau Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong didampingi Sekda Rokan Hilir Fafzi Afrizal. Dalam kesempatan itu Bupati Rokan Hilir bersama Sekda memberikan pembinaan serta motivasi dan semangat kepada Kori dan Kori A, MTK Rokan Hilir agar selalu menjaga kesehatan sehingga bisa tampil maksimal pada ajang MTK Riau nanti. Untuk peserta sendiri, Pemkap Rokan Hilir mengutuskan sebanyak 66 peserta yang akan tampil di MTK Riau di Rengat. Ya, Bismillah. Kita pada hari ini, ya. Dan pada hari ini, mungkin beberapa hari yang lalu kita telah melakukan persiapan dalam perasaan MTK di Kabupaten Riau yang insya Allah kita akan disanakan di Kabupaten Riau, Rengat. Dan kita tentunya teman Hilir. Tahun lalu kita memperlukan ikat untuk umur. Ini suatu perubahan yang sangat berat tentunya bagi teman Hilir. Karena kenapa? Karena mempertahankan itu lebih sulit dari untuk melayangnya. Lalu itu, kita bersama tim Keteki dan Kemenak dan Pemerintah Riau melakukan TC terhadap kapilah-kapilah yang akan kita kirit, kita utus sebagai perwakilan dari Keteki di Kabupaten Riau ke Ingat Riau di Riau di Riau. Sekedar Riau berharap kafilah MTK Riau nanti bisa tampil maksimal, menjadi terbaik dan bisa mempertahankan juara umum seperti pada MTK Riau tahun lalu. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan.